Selamat sore. Pesawat Korean Airlines KE-007 jatuh di Laut Jepang dekat Pulau Sakalin, Rusia, pada 1 September 1983. Pesawat itu ditembak oleh pesawat Sukhoi Su-15 milik Uni Soviet. Sebanyak 269 penumpang dan awak pesawat tewas. Pada 17 Juli 2014, pesawat MH17 Malaysian Air System dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur dirudal oleh kelompok separatis di Donetsk, Ukraina yang didukung dan dipersenjatai Rusia. Korban tewas 298 orang. Pesawat Pak Jokowi jika berada di wilayah udara Ukraina yang nyaris seluruhnya dikuasai Rusia harus berhati-hati. Karena Uni Soviet maupun Rusia tak punya hati.